Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Oke, pagi ini aku tuh Tidak beraktifitas seperti biasanya ya teman-teman Karena aku lagi jadi mua abal-abal Dari kemarin tuh Ini ada dua anak SMP ya, itu Jila Dan yang satunya itu temannya Mereka tuh pengen didang-dangin sama aku Aku udah bilang, aku mah gak bisa Tapi tetep aja mereka maksa ngotot buat Di make up-in sama aku Yaudah, karena aku tidak berpengalaman Akhirnya ya aku kerjakan dengan bahan seadanya Dengan make up seadanya Ini juga sebagian make up aku pinjem sama temen aku Brushnya aku punya sendiri sih Dan ini foundationnya itu aku beli yang Eceran gitu loh bun, yang apa ya Saset dari Fit Me Maybelline Aku belinya tuh di Alphamart Harganya Rp36.000 Rp36.000 cuma dapet sasetan Apalagi yang gede Harganya mehong, dipakainya cuma sekali-kali Karena aku tuh sama sekali gak pernah make up-an bun Sehari-hari paling juga cuma pake krim siang Pake serum dan juga Apa itu namanya ya, apa sih Yang anti matahari Nah kalau tadi jila tuh sudah aku make up-in Dari sekitar jam 5 Cuman gak aku record karena tadi gak ada yang Mermanahin HP bunda Nah kalau sekarang kan udah siang Udah ada pak suami Cece udah bangun Ada babang juga Jadi aku bisa minta tolong ke mereka Buat nge-record aku nge-make up Soalnya tanganku riweh ya bun Jadi gak bisa pegang HP Gak bisa pegang ini, pegang itu Tuh tadi itu foundation yang sasetan Jadi kalau bunda tuh mau Kekondangan atau kemana Tapi butuh foundation yang bagus Yaudah beli yang sasetan aja Kalau yang gede kebanyakan Takutnya gak dipake malah keburuk ada luar sa Ini aku tuh nge-make up sama sekali Gak ada dasar Gak pernah pengalaman apa-apa ya bun Cuman modal nonton di konten Youtube Atau TikTok Nah tadi tuh ya Awalnya aku bikin alis dulu tuh Aku bingkai alisnya Kemudian diisi Pake alis yang warna coklat Setelah itu Pinggiran alisnya Aku pakein concealer Supaya lebih Tajem gitu ya Garis alisnya Nah kemudian Si wajahnya itu Aku kasih moisturizer Jadi supaya Foundationnya itu Lebih menempel gitu ya bun Ibaratkan Moisturizer atau pelembab itu Adalah lemnya Nah setelah dikasih Pelembab atau moisturizer Aku kasih Foundation dari Maybelline ya yang Fit Me itu Awalnya supaya lebih gampang Aku pake brush Dan untuk nge-blendnya Aku pake spawn kayak gini Emang bener ya Pondi murah sama pondi mahal Itu beda banget bun Kalo yang mahal Di tap-tapnya itu Gampang banget Tapi kalo yang murah Aduh di tap hilang Di tap hilang Jadi harus berkali-kali gitu loh Ngasih pondinya Nah setelah foundationnya rata Kemudian ini aku bikin Garis hidung Apa namanya ya Kontur hidung Supaya hidungnya itu Nampak mancung gitu ya Nah kemudian Tengah-tengahnya itu Dipakein Shading hidung Apa sih namanya ya bunnya Aku gak tau lah namanya ya Pokoknya mah putih-putih Di tengah-tengah hidung itu Supaya hidungnya Tampak bangir Seperti orang indihe Jangan lupa Dikasih glitter-glitter Supaya hidungnya itu Kayak yang tinggi Gitu loh Nah kemudian ini Aku bikin Kontur pipi Yang apa ya Shading pipi Kok kontur Iya lah sama aja Warna coklat Jadi supaya Nampak lebih tirus Gitu loh Nah setelah bikin Kontur pipi Atau garis pipi Kemudian di tap-tap lagi Diratakan lagi Kayak gini Jadi nge-makeup itu Kalau menurut aku ya Yang paling pengaruh Adalah foundationnya Kalau pondinya bagus Makeup itu bakal Nempel 24 jam Tapi kalau yang murcek-murcek Aduh apalagi di Apa ya Dipakai anak-anak Kayak gini Tangannya itu loh Gak mau pada diem Garuk-garuk terus Belum juga mulai Acaranya sudah Di elap-elap Sudah di garuk-garuk Aduh Intinya kalau Pondinya bagus itu Bisa tahan lama Itu sih kata aku ya Yang mau abal-abal Tapi kalau mau Yang sudah terkenal Yang sudah pintar Pakai pondi apapun Pasti bisa banget Nah setelah itu ya Ini aku bikin Apa namanya ya Pemerah-merah pipi Ini belum aku Taburi bedak ya teman-teman Jadi aku make up Bagian dalam dulu Supaya lebih nyatu gitu Sama pondinya Jadi biar lebih nempel Nah setelah pipinya ini Merah-merah Seperti ditabokin Kemudian aku Pasangin lagi Glitter-glitter Di dagu Di atas bibir Dan juga pipi Kanan-kiri Di bagian tulang pipinya itu loh Jadi kalau senyum Kayak yang mengkilat gitu ya Oh dijidat Jangan lupa besti ya Supaya tarangnya Semakin menong-nong Nah terakhir ini deh Aku pakein bedak Pake bedak tabur Jadi lebih nge-shed gitu ya Muncek Muncek gaul nama Kalau di tiktok katanya Lebih nge-shed Lebih apa gitu Nah setelah itu Aku bikin Shadow di mata gitu Cuman gak ke-record Karena hp-nya udah panas Nah kemudian Aku bikin Ini apa namanya bun Eyeliner 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 Teng Rana-na-na-haun Kemudian terakhir ini Pake bulu mata Kalau jelas sih Bulu matanya udah ada Tapi buat yang temennya ini Belum ada bun Dan kita tuh Mendadak Cari bulu mata Aku kemarin beli dua Kalau yang satu sih Lumayan bagus Tapi yang satunya lagi Masya Allah Kayak hilut keket Dipakenya tuh Bener-bener Anti badai Tapi jelek banget Kelihatannya Makanya aku Suruh ke mamahnya Apa ya Kemamahnya si anak ini Aku bilang Teh beliin Beliin bulu mata Yang agak Yang agak tipis gitu kan Jangan terlalu tebel Soalnya kalau ketebelan juga Gak bagus Oh iya bun Tadi tuh yang pake kerudung Nafi ini Aku loh Yang pakein kerudung Sama mahkotanya Cuman gak di record ya Nah ini sekarang Bagian si jila Mau aku beresin kerudungnya Biar lebih rapi Nah karena ini tuh Bajunya lahak Alias dadanya tuh lebar gitu ya Jadi kelihatan Kalau kerudungnya terlalu ke atas Gitu loh Jadi aku akalin Gimana caranya Biar rapi Tapi dadanya gak kelihatan Yaudah Tidak ada cara lain Seperti ini aja Soalnya dia juga gak pake mangset bun Jadi dadanya itu Agak kelihatan gitu loh Nah ini sudah selesai ya Kayak gini aja Kemudian belakangnya aku pentul Pokoknya biar bagian lehernya itu Nampak rapi aja Dan terakhir ini tinggal Dikasih mahkota Mahkotanya Bagian kiri kanannya itu Tinggal di jarum pentulin gitu Biar kenceng Tidak jatoh-jatoh Nah kan udah cantik Masya Allah Alhamdulillah Akhirnya pekerjaanku beres juga Nah ini dia ya bun ya Hasilnya Ini tuh jila Kalau untuk jila Aku tuh memang Kesusahan di bagian alis Karena alis jila itu Aslinya nunggeng kayak gini Banyak banget bulunya Jadi kalau mau dibentuk Alis masa kini Itu agak susah Kecuali alisnya di kerok Atau di lem Di lem pun agak susah bun Karena alisnya itu Tebel banget Nah kalau yang temennya ini Alisnya itu Lembut gitu loh Jadi dibentuk juga Bagus tuh kan Ini adalah hasil Perbuatanku pagi ini Masya Allah Cantik banget mereka Nah bun Ini dia hasil foto-fotonya Ini tuh temennya sudah pakai bulu mata ya Cuman memang gak terlalu tebel Jadi gak terlalu kelihatan Nah setelah bikin make up Buat anak-anak Aku tuh langsung mandi Gak sarapan dulu Karena memang aku belum masak Bunda Masya Allah Aku langsung menuju sekolahan Dede Prana Karena hari ini tuh ada rapat Untuk kenaikan kelas ya Biasa bun Anggaran biaya buat saman Tadinya aku gak mau datang Cuman kasihan nih si anak kecil Takutnya dia nyariin emaknya gitu Orang-orang Emaknya pada datang Lah aku emaknya mana Takutnya gitu Tapi gak sih Dia mah cuek aja Assalamualaikum Meser Itu dia pelayan seksi Mau beli apa bu? Beli yang dagang Dijual gak? Sudah Sudah ada yang punya Oh gitu Eh bal balak Mendoana Tinggal hiji Tempena belum asak Belum asak Bahasa mana belum asak Lapar aku tuh Nah bunda Karena di rumah aku belum makan Belum sarapan Ini juga sudah jam setengah sebelas Jadi pas pulang kumpulan Pulang rapat Aku langsung mampir ke warungnya Mbak Susi buat jajan Makan soto bun Ngisi perut Karena aku lapar banget ya Allah Nah ini dia Sotonya Udah jadi Tinggal disiram Pake air soto Bala-balanya juga udah mateng Nah ini aku request Dikasih sambal Yang lumayan banyak gitu Biar lebih jos gandos Selamat makan Udah dulu ya bun ya Karena aku capek Mana lapar lagi Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan I love you Bye bye